Selanjutnya, saudara ini ada seorang perempuan yang berusia 18 tahun. Meninggal dunia usai berkaroke bersama teman-temannya di Sintang, Kalimantan Barat. Karena ditemukan ada kejanggalan, polisi pun kembali membongkar makam korban dan melakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Makam perempuan berusia 18 tahun yang meninggal usai berkaroke di Sintang, Kalimantan Barat, dibongkar polisi. Pembongkaran dilakukan karena keluarga curiga dengan kematian korban. Proses otopsi dilakukan oleh tim forensik RSUD Sudarso Pontianak dan dilakukan langsung di permakaman umum Sungai Pendal. Untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tindakan otopsi dilakukan setelah sebelumnya pihak keluarga menolak otopsi. Namun akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukan otopsi karena curiga kematian korban dinilai tidak wajar. Dalam otopsi ini, diambil beberapa sampel yang akan dikirim ke puslap for Polri. Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk memiliki rekaman kamera pemantau. Namun beberapa saksi lainnya yang turut bersama korban masih dalam pencarian polisi. Yang jelas di situ diwopong, Pak. Diwopong kita karena kondisinya ingin atau belum, kita nggak jelas diwopong oleh kawan-kawan. Dengan saksi yang kami dapat, memang saat kejadian itu ada orang lain selain rumah. Saksinya ada masih keluarga juga, kawannya waktu mereka melaksanakan kegiatan, ada kawannya, ada beberapa orang di situ. Tim forensik menyebut bahwa hasil otopsi baru dapat diketahui setelah dua bulan pasca otopsi. Dugaan sementara, korban meninggal dunia karena overdosis. Sebab, saat dilakukan pemeriksaan sementara, pada jenazah korban diketahui bahwa korban positif narkoba. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya korban yang meninggal diketahui menyewa ruang karaoke bersama teman-temannya. Namun sekitar pukul 3 pagi, korban diduga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit Anugrah Bunda Jaya Sintang. Pada pukul 3 lebih 40 menit, saat tiba di rumah sakit, pihak petugas kesehatan menyebut bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!